Pemirsa sebuah mobil travel menabrak truk tronton hingga menewaskan dua orang di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara itu di Lamongan, Jawa Timur, mobil pickup menabrak dump truck mengakibatkan dua orang tewas. Inilah video amatrim milik warga sesaat setelah terjadi kecelakaan di Tol Solo, Semarang, kilometer 485-400. Tepatnya di Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah pada Jumat Pagi. Terlihat sebuah minibus ringsek di bagian depan setelah menghantam truk tronton yang berjalan searah di depannya, di jalur A dari arah Boyolali menuju Solo. Akibat kecelakaan ini, supir minibus dan satu orang penumpang tewas. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis, karena posisi terhimpit bodi kendaraan yang ringsek sehingga membutuhkan waktu satu jam. Dugaan sementara, kita tidak berani berandai-andai, namun karena sama-sama di jalur satu, kita perkirakan untuk sopir mungkin kurang konsentrasi. Sementara itu di Lamongan, Jawa Timur, hal serupa juga terjadi. Akibat kurang waspada, sebuah mobil pikap menabrak bagian belakang sebuah truk yang terparkir untuk mengganti ban. Akibatnya, dua orang yang sedang mengganti ban terdiri dari satu supir dan satu warga sekitar tewas tertabrak. Kemudian dari arah belakang, ada kendaraan tikep melaju, sehingga menabrak sopir yang memperbaiki taki sama peceran kaki. Para korban kecelakaan dilarikan ke rumah sakit Muhammadiyah Lamongan. Sementara kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di pos polisi terdekat. Terima kasih telah menonton!